Terima kasih telah menonton Ya, jadi kan kemarin udah vaksin 1-2 nih, tapi udah ada vaksin booster lagi, keaturan dari pemerintah juga Jadi, vaksin booster bisa dilakukan kalau udah minimal 3 bulan dari vaksin kedua Jadi, itu untuk meningkatkan imunitas kita, soalnya kan takut seiring berjalannya waktu, jadi imunitas itu bisa nurun Apalagi misalnya sering tertampak Vaksinnya sih yang ini ada, kalau untuk boosternya, ada Pfizer Terus juga kalau untuk, misal ada yang belum nih, dosis 1-2, ada Sinovac juga kita sediakan Ya, jadi sama seperti yang sebelumnya, walaupun sudah divaksin, tapi kita masih bisa terkena Apalagi kan sekarang udah virusnya bisa mutasi-mutasi lagi nih Jadi, walaupun sudah divaksin, tetap menjalankan fokus, tetap cuci tangan, pakai masker Tetap jaga imunitas tubuh aja lah, misalnya minum vitamin, makan makanan yang lain Selamat sore, nama saya Suryaman, Jakaria Saya dan Merawil dari Belik Bapak Utara, seandung saya Mbak Binsa di Kelurahan Gurusama Hidawadu Tempatnya ini di sekolah harapan bangsa Dan disini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi Dalam hal ini, kita ada tim mobil yang musuh masuk ke wilayah-wilayah Dalam hal ini, menjangkau masyarakat ataupun daerah-daerah yang memerlukan vaksin Karena ini vaksin yang bercepat, kami dari Wodam, kemudian Wodim Membutuhkan tim mobil ke wilayah-wilayah untuk memudahkan masyarakat memperoleh vaksin Saat ini, kita berada di sekolah harapan bangsa Target vaksin yang tersedia, yang sudah kami siapkan sekitar 300-500 vaksin Disiapkan untuk siswa sekolah dari harapan bangsa, termasuk orang tuanya Demikian, mudah-mudahan program pemerintah ini bisa berjalan dengan sukses dan aman Sehingga masyarakat nyaman, jauh dari penyakit, sehat semuanya Demikian, mudah-mudahan walaupun sudah dipaksin Masyarakat Malik Bapan tetap melaksanakan lakuk kesehatan Dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan Cuci tangan dan menjaga jarak Sehingga kita, walaupun dijatakan sudah sehat Tapi tetap kita menjaga kesehatan Dengan harapan semua bisa melaksanakan aktivitas Sekolah, kemudian pasar bisa berjalan Angkutan transportasi bisa berjalan Sehingga masyarakat kembali normal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!